Ya oke, sekarang kita mulai bahas ya Kayak gitu Kita jawab Pertama ada interaksi antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam Terlihat dari Atap masjid yang berdekatan dengan alun-alun Atap masjid yang berbentuk meru Upacara selamatan kematian seseorang Membunyikan beduk sebagai pertanda waktu sholat Terus semuanya benar Jawabannya kira-kira apa nih? Kalau dari segi jawabannya Jawaban itu sebetulnya ini Ya benar semua Kita bahas dulu kayak gitu sedikit ya Pertama pengantar sedikit bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu mungkin diperkirakan ya Berdasarkan teori itu ya Itu di abad ke-7 Jadi interaksi disini Interaksi antara Islam Dengan orang-orang Nusantara Nah itu terjadi pada abad ke-7 sebetulnya Abad ke-7 Ini berdasarkan teori yang ada Teori masuk Islam ke Indonesia itu kan ada dari abad ke-7 Abad ke-11 Dan abad ke-13 Hanya saja kalau kita lihat Interaksi Islam dan Nusantara di abad ke-7 itu cenderung alot Disini ya Karena memang Persebarannya itu hanya dilakukan oleh orang-orang Arab Pedagang Arab dan juga pedagang India Yang disana itu sebetulnya gak ngebawa Ketertarikan untuk orang-orang Nusantara itu masuk Islam di abad ke-7 Baru kita lihat disini kan makin lihat disini kan Adanya interaksi Yang melahirkan nanti berbagai macam jenis akulturasi ya Itu di abad ke-berapa? Itu di abad ke-11-16 sebetulnya Jadi baru mulai akulturasi ya Akulturasi Islam Nanti X Ya misalnya Nusantara gitu ya Tara itu baru terjadi di abad ke-11-16 masehi Kayak gitu Itu ditandai dengan Banyaknya pemeluk agama Islam Di abad ke-16 Bisa dikatakan mungkin hampir mayoritas Orang Nusantara waktu itu sudah memeluk agama Agama Islam Kalau misalnya kita merujuk Nusantara itu Indonesia aja Gitu ya Atau Indonesia plus Malaysia deh Kayak gitu kan Itu sudah hampir semuanya memeluk Islam Dan itu Ya dan itu bukan dari hal-hal sepele kayak perdagangan Kayak gitu Karena kalau ditanya perdagangan Ya kan Islam disebarkan latihan perdagangan Iya Tapi kalau misalnya kita Ya ungkit-ungkit ya Sebetulnya Perdagangan itu gak memberikan dampak signifikan Terhadap transformasi agama Kayak gitu Karena kalau penyebaran Islam lewat perdagangan Itu paling lewat dua jalur Ya kan Pernikahan Ya kan Atau ekonomi Kayak gitu kan Sedangkan itu sebetulnya gak memberikan dampak yang cukup besar Kayak gitu Alias perdagangan Islam itu sebetulnya Gak Gak Memberikan dampak yang cukup besar Untuk pesebaran Islam di Nusantara Kenapa kayak gitu Ya kan Karena barang Karena apa Tokoh-tokoh pemuka agama Gitu kan Dan juga perdagangan-perdagangan Arab Itu sebetulnya Cara nyebarin Islam itu gak cocok Ya kan Dengan orang-orang Nusantara Yang dari zaman Hindu-Buddha itu Disebarin itu lewat akulturasi budaya Sedangkan orang-orang Arab Orang-orang India Itu punya tradisi yang kolot Kayak gitu kan Artinya mereka itu Bisa dibilang sangat primodialis Kayak gitu kan Bahkan orang Arab sendiri pun Ketika mereka diperintah sama orang-orang Turki Mereka gak seneng Kayak gitu Jadi ya Ketika misalnya orang-orang Arab Atau orang-orang India Ingin berusaha menyebarkan ajaran agama Mereka itu berusaha juga Untuk menyebarkan identitas Gitu Dan itu yang gak diterima Sama masyarakat Nusantara Nah oleh itu makanya ada alternatif Ya kan Di abad ke-11 Sampai abad ke-15 Itu dengan cara akulturasi Atau sinkretisme sebetulnya Disini ya Kalau kita bahas nih Ya kan Jadi sebetulnya ada istilah sinkretis disini Ya kan Sinkretisme Wah gue terus ulang lagi aja ya Biar kelihatan jelas Itu apa Sinkretis Nah sinkretisme Singkat ya sinkretisme itu Sebetulnya kalau dalam teori Sosiologi itu adalah Segrega Apa bukan segrega Siapa tuh Yang disatukan itu Lupakan Apa tuh Oh gue lupa ya Ada yang ingat Integrasi gak sih Apa Integrasi gak sih Integrasi istilahnya Kayak gitu kan Apa ya gue lupa ya Interseksi Nah Oh Interseksi Interseksi Jadi sinkretisme itu sebetulnya Gambaran dari interseksi Ya kan Interseksi Disini ya Artinya gimana tuh Ya kan disini Kalau kita lihat dalam sebuah lingkaran ya Disini nih Ya kan lingkaran Ya kan disini kan apa Disini kan orang Jawa Anggaplah gitu ya Orang Jawa Apa sih yang membuat dia tetap Jadi orang Jawa Meskipun dia akhirnya Memeluk agama Islam Ya udah Jadi apa Disini kita lihat Disini Islam Ya disini Jawa Jadi apa Jadi Jawa Islam Jadi apa Dia gak perlu Jadi orang Arab Disini ya Jadi orang Arab Untuk masuk ke Untuk jadi Islam Gitu Jadi apa Tetap Jawa Islam Kayak gitu Nah inilah yang akhirnya menyebabkan adanya Ya Transformasi Atau Islamisasi secara massal Karena raja-raja Jawa sendiri pun Itu saklek Ya kan Ketika mereka menerima Hindu dan Buddha sebagai agama pun Ya kan Mereka gak meninggalkan tradisi Jawa Nama-nama mereka masih-masing nama-nama Jawa Ya kan Meskipun akhirnya nanti gelarnya itu Ada gelar Ada wijaya atau segala macam Tapi mereka pasti punya nama Jawa Kayak gitu Atau cara-caranya masih cara-cara hidup orang Jawa Dan itu lahirnya yang dilakukan oleh siapa Wali Sa Wali Sanga Atau Wali Song Wali Songo Gitu Dan semuanya itu benar Gitu ya Semuanya itu betul Nah kita bahas disini Letak masjid yang dekat dengan alun-alun Ya kan Kita anggapnya ini sebagai substitusi Ya atau Pengganti Gitu Jadi apa yang dilakukan di dalam kebudayaan Hindu Itu ditransformasi ke dalam nilai-nilai Islam Nah Pertama Kenapa sih letak masjid bertekatan dengan alun-alun Ya kan Karena alun-alun ini adalah tempat penyembah Tempat apa Pagelaran Pagelaran seni Ya kan Nih gue terus dulu ya Karena alun-alun ini adalah tempat pagelaran seni Pagelaran seni Dan Juga tempat apa Ya kan Sembayang Nah Paham gak sembahyang itu apa Nah Dahulu kala Kita bilang dahulu kala Semua itu dilakukan di alun-alun Hampir semuanya Termasuk disitu apa Ada pasar Ada pagelaran gamelan Ya kan Ada tari-tarian Termasuk sembahyang Alias menyembah Dewa-dewa Itu semua itu dilakukan di lapangan Itulah kenapa alasan Pada awal-awal perkembangan masjid Itu pasti dilakukan di sebelah barat alun-alun Menghadap ke timur Ya kan Dan dia itu persis banget ada di alun-alun Bukan di tengah-tengah ya Tapi di dekat alun-alun Kayak gitu Nah Itu dilakukan Karena apa Disini tadi Letak masjid ini Ditujukan untuk Bukan dekat alun-alunnya Tapi berdekatan dengan orang banyak Gitu Jadi apa Dekat Orang Banyak Gitu Jadi gak kayak sekarang Masjid itu ditaruh di dalam gang Atau segala macam Dulu itu Ya Dalaman dulu itu masjid itu Diletakkan di Tempat banyak orang berkumpul Termasuk di pasar-pasar Kayak gitu Jadi dimana banyak orang berkumpul Ya kan Disana akan ada masjid Nah Fungsi masjid sendiri itu Bukan cuma tempat sembahyang Atau tempat sholat Tapi juga tempat istirahat Tempat tidur Pendidikan Sarana bermain anak kecil Beda dengan masjid yang sekarang ya Kalau bukan waktu sholat Dikunci Kayak gitu Jadi waktu itu Fungsinya kayak gitu Ya kan Jadi Wali Songo itu inisiatif Pertama Islam itu sebarkan laut seni Makanya ada pertunjukan Damelan Ya kan Dan juga wayang Yang itu dilakukan di alun-alun Dan itu bawa nilainya Islam Ya kan Setelah itu Ya kan Mereka itu Ya diajak untuk ke masjid Bukan untuk sholat Ya kan Tapi untuk istirahat Istirahat Untuk tidur-tiduran Kayak gitu Jadi awalnya itu Intinya itu masjid itu tempat istirahat Ya kan Sampai akhirnya Ya kan Masjid itu Jadi tempat sembahyang Atau tempat sholat Kayak gitu loh Kalau sekarang Sembahyang itu kan sembahyang ya Sembah Tuhan Kayak gitu Jadi awalnya itu masjid itu disitu Ya kan Jadi letak masjid dekat alun-alun Kalau ada soal tipe kayak gitu ya Gue kayak pernah ketemu tuh Lumayan 2017 Jadi fungsi masjid dekat alun-alun itu apa? Ya agar memudahkan orang Untuk beribadah Atau dekat dengan masyarakat Jadi kuncinya itu Kalau di jaman dulu itu bukan Orang yang suruh datang ke masjid Ya tapi masjid yang datang Apa ya? Masjid yang datang Didekat orang-orang Kayak gitu Jadi itu ya fungsi kenapa Masjid itu dekat alun-alun Nah kemudian atap masjid yang berbentuk meru Ya kan Nah meru itu sendiri kan Sebetulnya nama lain dari gunungan ya Gunungan Kayak gitu Ya kan Disini gunungan Dan meru disini Gunungan itu apa? Ya kan Gunungan disini Ini gambarannya itu adalah Puncak tinggi Puncak tinggi Ya kan Dan puncak tinggi itu menggambarkan Tempat Para Dewa Gitu Jadi Bangunan Masjid yang berbentuk meru Itu sama seperti bangunan candi Ya kan Yang menjulang tinggi Dan biasanya meru itu genjil nih Disini ya Jadi meru itu kan tingkatan ya Kayak gini nih Gambarannya Kan masjid ya Jadi gambar Jadi itu dia bertingkat Dari yang Dari yang Apa tuh Dari yang Lebar ke Yang lancip Kayak gitu Nah baru ntar lancip gitu Nah ini atap meru tuh kayak gini tuh Kayak gitu ya Ini baru nanti ada bangunan masjid di bawahnya Jadi ini dia bertingkat Satu Dua Tiga Nah Kalau misalnya kita lihat disini Ini tuh ada filosofi sendiri Ya kan Kalau misalnya Dia itu palak tiga Maksudnya itu tingkatan tiga ya Gambar merunya Itu menggambarkan apa Menggambarkan tiga Tiga dewa trimurti Dalam agama Hindu Ya kan Kalau misalnya lima Itu menggambarkan lima jalan kebajikan Dalam ajaran agama Hindu Nanti dalam Islam beda lagi Dalam Islam itu ada tiga Tiga itu apa Sholat Jakat Kuasa Ya itu tiang dalam ajaran agama Islam Kayak gitu Atau kadang lima Ya kan Lima itu apa Ya lima itu adalah sholat lima waktu Atau rukun is Islam Jadi itu tuh ada filosofisnya Disitu Nah kalau buat yang masih belum tau bentuknya kayak gimana sih Ya kan Yang apa tuh Atap meru ya Atap tumpang sih Kalau misalnya disirin lagi Atap Tumpang Nah kayak gini tuh Ya jadi kayak gitu Ya jadi disini bisa kita lihat ya Ini gue tulis coba ya Kalau bisa ya Tulis di layar Nah kita lihat disini ya Jadi kan jelas ya disini ya Disini ada satu Ini ada satu Ada dua Ada tiga Kayak gitu Dan ini biasanya gan Ganjil Jadi bisa dibilang Ini tuh menggambarkan gunungan Ya jadi ini tuh gunung Kayak gitu ya Jadi ini tuh gunung Nah gunung ini adalah tempat suci Ya kan Dalam Ajaran Hindu Hindu Ya apa sih Ya itu tadi Tempat para dewa Tempat para dewa Nah ini berbanding terbalik dengan pantai Nah pantai itu dalam ajaran agama Hindu Itu tempat para iblis Ya kan Itulah kenapa pesugihan Atau istilah kayak ratu gunung Ratu apa Ratu pantai selatan dan segala macam Itu biasanya ada di pantai Atau di laut Karena dalam ajaran Hindu Laut itu adalah tempat para siluman Atau tempat para raksasa Kayak gitu Dan ini pun diakulturasi juga Dalam ajaran agama Islam Yang menganggap laut itu Sebetulnya tempat yang keramat Gitu ya Tapi dalam konteks disini Dalam konteks Islam Ya kan Keramat disini tuh untuk menjaga keselamatan Kayak gitu Karena banyak orang yang hanyut di laut Hanya untuk Ya kan Melakukan sesembahan Kayak gitu Nah sekarang lanjut lagi disini Ya kan Ya jadi udah jelas ya Kenapa sih atapnya itu Diakulturasi dalam bentuk meru Kayak gitu Dan tetap di itu Karena memang gambaran Masjid Ya kan Itu menggantikan konteks sembahyang Ya kan Dalam ajaran agama Hindu Ya kan Itu menyembah Tuhan Dan juga Masjid itu sendiri pun kan dianggap sebagai rumah Allah Kayak gitu Dan juga akhirnya apa Filosofis-filosofisnya itu pun diganti Ya kan Itu apa Tiga itu untuk mengembangkan apa tadi Solat Puasa Jakat Ya kan Kemudian kalau atapnya 5 Itu berarti Ya 5 Solat 5 waktu Atau rukun Rukun Islam Tapi ada lagi nih Sebetulnya Gambarannya Gitu kan Kalau dalam ajaran Buddha itu beda lagi nih 1, 2, 3 itu beda loh Ya kan Ini tuh menggambarkan Apa tuh Kalau di Candi Borobudur itu Menggambarkan letak Stupa Ya kan Satu itu apa Kaman Datu Arupa Datu Arupa Datu Satu Arupa Datu Arupa Datu Apa Kaman Datu nih Ayo Satu itu Kaman Kaman Datu Ya kan Aduh tulisannya ya Lu pengen Terlalu rapet Ya Kaman Datu Nah kalau yang kedua itu apa Rupa Datu Rupa Datu Rupa Nah kalau yang atas Arupa Jadi apa Alam Manusia Alam Aherat Alam Nir Nirwana Kayak gitu Nah ini pun nanti Diganti Kayak gitu Yaitu apa Alam Lahir Alam Manusia Sorry apa ya Gue lupa tuh Kalau dalam Islam tuh ya Ini tuh Alam kedua itu Alam pertama itu sama Alam Manusia Alam Aherat Alam Penghakiman Kayak gitu Itu pun jadi Filosofis Masjid-masjid Di Jawa Alam Barzah Kayak gitu ya Kayak gitu Jadi Alam Manusia Alam Barzah Baru ke Aherat Kayak gitu Itu kalau dong Filosofis Is Islam Kayak gitu Nirwana tuh apa gak Nirwana itu tempat Terakhir Ya alias tempat Tidak Tidak lagi berlakunya Hukum Karma Ya kan Dan juga hukum Apa Apa tuh Kalau yang misalnya mati Terus hidup lagi Renkarnasi Jadi tujuan orang Hindu Dan orang Buddha itu Moksa Moksa itu terlepas dari Kesadaran Terlepas dari raga Terlepas dari jiwa Nah itu masuknya Kenirwana Yaitu surga Dimana Semua itu nanti Mengabdi kepada Sang Buddha Atau kepada Sang Dewa Yaitu Wisnu Tapi kalau masih masuk Kedalam rupa datu Dia itu bakal Mendapatkan hukuman Ya kan Yaitu apa Masuk ke dalam lingkaran Karma itu tadi Kayak gitu Atau reinkarnas Renkarnasi Kalau di dunia Di alam kamandatunya Dia jahat Nanti dilahirin jadi Babi lah Ya kan Kalau di alam kamandatunya Dia jadi Apa Sering Apa sih Melakukan kekerasan Terhadap perempuan Biasanya nanti Kalau menurut kepercayaan Hindu Nanti jadi apa Jadi banci Nanti pas dilahirin Dilahirin lagi Jadi kayak gitu Ya kan Kayak gitu Ya kayak Patkesung Gokong tuh Betul Lanjut ya Yang nomor tiga Upacara selamatan Kematian seseorang Kayak gitu Itu sebetulnya Hampir mirip Sama seperti Upacara ngaben Pembakaran Yang ada dalam tradisi Hindu Ya kan Itu bisa dilihat ya Gimana Ya upacaranya itu Begitu meriah Gitu kan Dan mewah Ya kan Dan itu sebetulnya Tujuannya itu Kenapa sih Dilakukan upacara selamatan Kayak gitu Agar harta yang dikeluarkan Itu akan jadi modal Buat Si Ya Mendiang yang sudah meninggal Di alam Kematian Makanya biasanya Upacaranya itu mewah Ya kan Tapi dalam konteksnya Upacara selamatan Atau sesajen Ya kan Disini kan sesajen Kalau dalam ajaran Hindu ya Nah itu akhirnya diganti Ya kan Menjadi apa Kenduri Disini ya Kenduri Nah cuman ini konteksnya beda Dengan konteks selamatan Orang-orang sekarang Kayak itu Kenapa Sebenarnya dalam konteks Islam Kenduri itu adalah Ya kan Memang makan-makan Di tempat orang meninggal Tapi Ya tapi nih Ya kan Harusnya makanannya itu Disiapinnya sama tetangga Gitu Tujuannya untuk menghibur Keluarga yang ditinggalkan Ya kan Sama apa Menyiapkan hidangan santapan Ya kan Untuk orang-orang yang mendoakan Si Mendiang tersebut Nah kalau sekarang beda Sekarang malah yang nyiapin Makanannya itu Malah orang yang Ditinggalkan Kayak gitu Ya kan Itulah kenapa yang membuat Orang yang udah meninggal pun Jadi kesulitan Karena sekarang itu Kalau meninggal harus mikirin Aduh tahlilannya gimana nih Luar uang lah segala macem Harusnya itu bukan Yang meninggal Yang luarin Tapi justru tetangga urunan Bantuin orang Atau keluarga yang meninggal Kayak gitu Jadi udah beda konteks tuh Kalau sekarang Kemudian Membunyikan beduk Sebagai pertanda Waktu Waktu sholat Kayak itu Baik lagi Beduk itu bukan Menggantikan fungsi Azan Ya kan Bukan menggantikan fungsi A Ajan Tapi beduk itu Hanya menandai Waktu masuk maghrib Manggirnya tetap pakai ajan Tapi kan ajan itu Radiusnya gak panjang ya Makanya pakai beduk Nah waktu itu beduk itu Tujuan untuk apa sih Kalau dalam tradisi Hindu Atau Buddha Ayo Kira-kira apa Kalau beduk itu fungsinya Kayak lonceng gitu Bukan sih bang Betul Ya kan Nah Tapi beduk disini Ya kan beduk nih ya Ya kan beduk itu Sebetulnya tradisi Megalit ya Beduk itu apa Ne Neraka Ya kan Ya kan Fungsinya itu untuk apa Upacara Nah upacara Gitu kan Nah ini pernah dibahas tuh Sama gue ya Pertama ada beduk Atau neraka ya Neraka yang bentuknya itu katak Ya kan ini untuk apa Manggil hu Hujan Kemudian ada beduk Yang disitu ada ukiran Apa Kapal Kapal laut gitu ya Kapal gitu ya Itu betul untuk apa Orang mati Ya upacara orang Orang mati Nah ini Jadi Fungsi beduk itu diganti Ya neraka Ya Nekara ya Bukan neraka Ini gue ngetes aja Ya Neka Nekara Jadi fungsinya itu Jadi waktu itu Beduk itu untuk Upacara Ya kan Upacara dalam tradisi Hindu Akhirnya diganti Ya kan Memang sih Kalau misalnya Orang-orang awam ya Atau orang-orang yang Anti Akulturasi Itu nganggap bahwa Beduk itu sebagai Pengganti ajan Gitu ya Karena mereka ngeliat Orang-orang zaman dulu itu Melihat beduk itu Sebagai bentuk Untuk upacara keagah Agamaan Dan ya Sholat itu Salah satu upacara agama Itu betul juga Gitu Karena upacara itu Artinya adalah apa Peringatan Ya kan Resepsi Ya kan Kemudian apa lagi Ya kan Berdoa itu upacara juga Dan memang betul Sholat itu pun termasuk Dalam upacara agama Agama Tapi fungsi beduknya Di sini Bukan untuk Ya kan Menggantikan ajan Tapi hanya untuk Mengganti waktu Untuk apa Apa Mengingatkan masuknya Waktu sholat Kayak gitu Ya kan Kayak gitu Yang nomor satu Ada di SP Bang Mau nanya bang Hmm Itu tadi kata lu kan Beduk Budaya Hindu-budaya Nah terus Bukannya beduk kan Dari kulit sapi Hindu Ngedewain sapi Ya Terus Gimana Yaudah Nanya aja Kayak Kenapa gitu bang Ya Artinya Beduk yang kita Bikin sekarang itu Ya kan Beduk yang kita bikin sekarang itu Ya enggak Apa sih Enggak mirip sama beduk Orang Hindu Kayak gitu Ya kan Beduk yang buat orang Hindu tuh bisa aja Dari kulit kambing Atau mungkin bahkan Dari kulit manusia Gitu ya Artinya Kasta-kasta rendah Kayak gitu kan Atau mungkin bisa dari kain Kayak gitu Sedangkan orang Islam itu Menggunakannya dari kulit sapi Ya kan Sisa-sisa kurban Kayak gitu Yang di kulit manusia itu ada Ada juga Gitu kan Itu untuk Persembahan terhadap dewa-dewa Terutama dewa siwa ya Gitu Karena dewa siwa itu kan Dewa penghancur Nah biasanya itu Kulit manusia yang digunain itu Kulit manusia Orang-orang yang Melakukan kejahatan Tingkat tinggi Gitu Makanya diganti kulit sapi Kayak gitu Kayak gitu ya Kalau misalnya nomor satu ya Yang di SP Ya kan Coba baca lagi Siapa tahu ada kata Kecuali di sana Gitu Ya kan Tapi kalau misalnya ditanya Ada interaksi Antara kebudayaan Hindu dan Buddha Ya kebudayaan Hindu Dan kebudayaan Islam di Indonesia Jawabannya semua Gitu Kayak gitu Ya kecuali Hindu dan Buddha Ya kalau Hindu dan Buddha Mungkin ini bisa dibilang Ya kan Gak ada kebudayaan Buddha Di sini yang gue lihat Ada kebudayaan Buddha Mungkin di beduk Ya kan Tapi beduk Dalam konteks Yang di sini untuk Mengganti waktu sholat Itu beda Karena beduk Atau lonceng Ya kan Atau gong Dalam tradisi Buddha Itu bukan untuk Upacara keagamaan Kayak gitu Tapi untuk memanggil Ya kan Dalam Dalam apa Ya dalam bentuk Apa Sekolah Sekolah Gitu ya Jadi misalnya Kalau udah waktunya belajar Biasanya dibunyiin gong Kalau di film-film kungfu Ya Kayak gitu Lanjut ya Nomor Berapa lagi nih Ya ini Udah gue bahas tuh Kayak gitu ya Sekarang nomor 2 Buset Nomor 2 ya Masyarakat Indonesia Pada masa perundagian Telah mengenal Aturan pembagian kerja Karena Undagi itu apa Undagi itu loh Logam Ya berarti masyarakat logam Karena Mereka telah hidup menetap Oke Merupakan masyarakat Food producing Oke Teknologi perundagian Bukan kalim khusus Iya Budaya undagi dapat diproduksi Oleh masyarakat yang telah maju Hidup dalam kompok suku-suku Ya pertama kita bahas dulu Ya Nomor B itu salah Kita lihat disini Bahwa Hidup menetap Oke Ini oke Kemudian Hidup dalam suku-suku Itu sebetulnya udah masuk Kedalam masa Neolitikum Tikum Ya kan Cuman yang kita bahas disini adalah Sebetulnya jawabannya disini adalah Ini Ya kan C Gitu Kalau yang D Ini tuh tentatif Ya Tentatif Dari kata maju disini Ya kan Kayak gitu Kalau misalnya dikatakan maju Maka orang-orang Neolit itu pun udah maju Ya kan Neolit itu udah maju Ya Tikum Itu udah maju Bahkan apa Ini udah masuk ke dalam tradisi Mega Atau yang batu-batu besar tuh Kayak itu Itu pun udah maju Sebetulnya Ya kan Gitu Karena tanda kemajuan disini Itu sebetulnya ditandai dengan Food gathering Eh sorry Food producing Dan Tidak lagi Apa Tidak lagi nomaden Alias sedentair Kayak gitu ya Jadi maju disini tuh sebetulnya udah ditandai dengan apa tuh Food Producing Dan apa Sedentair Atau apa Hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat Bukan lagi nomaden Alias Menetap Sebetulnya Kebudayaan undagi Itu sebetulnya gak membuat Atau mencirikan masyarakat itu lebih maju atau enggak Tapi menjelaskan orientasi budaya yang beda aja Ya kan Intinya tadinya apa Ya kan Kalau kita lihat disini ya Logam Nah logam itu sebagai substitusi Dari apa Dari batu Sebetulnya ini doang Itu Substitusi deh logam ke batu Hanya saja Kalau kita lihat disini Teknologinya Betul ya Teknologi atau budayanya Budaya undagi ini repot Kayak gitu ya Artinya apa gak bisa dilakukan dalam Ya dalam waktu yang singkat Dan Memerlukan banyak orang untuk peran yang berbeda Kayak gitu Itulah kenapa disebut Memerlukan Ya kan Memiliki apa Keahlian khusus Kenapa sih kayak gitu Ya kan Kalau kita lihat proses ini ya Proses misalnya Pembuatan pedang deh Misalnya kita Disini apa sih Bahasa Inggrisnya Tukang besi ya yuk Black Black Ya Ya itu prosesnya itu apa Ada peleburan Ya kan Ada peleburan Ada penempaan Ya kan Ada penempaan Ada apalagi itu Ya kan Ada pengasahan Belum lagi Disini apa Ada yang namanya itu Kustomisasi Kustomisasi Ini setidaknya Empat proses Ya kan Penempaan logam Yang gue ketahuin Dan itu gak bisa dilakukan oleh Satu orang Kayak gitu Ya kan Gak bisa dilakukan oleh Satu orang Itu loh kenapa Perlu beberapa orang Untuk melakukan peran yang berbeda Ini baru peleburan loh Belum penambangan Ya kan Atau ya penambangan itu Proses yang paling awal Itu pun dilakukan oleh Orang yang berbeda Apalagi teknologi menambang Pada waktu itu Lebih ke Menggunakan Ya menggunakan ini ya Apa tuh Pacul dan juga bilah Untuk melubangi Gunung Gunung beda dengan sekarang Yang udah pake bom Atau pake bor Kayak gitu Ya jadi itu ya Alasan kenapa Budaya undagi itu Memerlukan aturan Pembagian kerja Kayak gitu Jadi itu gak membuat Dia itu lebih maju Dengan orang-orang Megalir Tapi cuman mencirikan Adanya orientasi Budaya baru aja Kayak gitu Karena bisa dikatakan Bisa dikatakan nih Ya kan Tradisi batuan pun itu Ya kan tradisi batuan ya Itu pun sama Repotnya Bentar nih Ada yang berisik ya Tolong dong Yang itu Mikya matiin Yang gak ngomong Oke Oke lanjut gak nih Ketik satu Untuk lanjut Oke Sikap keselutanan Ternate Mengijinkan bangsa Portugis Mendidikan benteng Di wilayahnya Dilatarbaki oleh Keinginan untuk Ya Membentuk kedatangan VOC Di wilayahnya Mencegah Monopoli perdagangan EIC Mengatasi Persaingan Dengan kerajaan Tidore Memperoleh Bantuan Uangan dari Portugis Untuk mengusir Bangsa Sepanyol Gimana tuh Ya makanya kita bahas ya 2019-2019 Gue sih betul Udah bikin pembahasannya Ya kan Cuman Dari tadi Dari kemarin Gue cari-cari Bahkan Gue tadi gue cari Di hard disk Gue yang paling lama nih Ya Disini nih Ini kan hard disk Dari 2016 nih Gue cari gak ada gitu Tapi kalau misalnya Teman-teman lihat Di soal-soal Perbab Itu pasti akan ketemu Soal-soal yang ini Yang ada di tahun 2019 Alias udah gue bikin Pembahasannya Kayak gitu Ya kan Jadi sebetulnya Tertuk apa Tersebar-sebar nih Pembahasan 2009 Kayak gitu Makanya gue bahas Kayak gitu Nah makanya dikasih tau Nama Yosua Yosua kan ada di SP Makanya kalau teman-teman Yang kemarin Paham ya kenapa Airdrop gue stop Karena memang kan Gue suruh namatin SP ya Sebagai jalan terakhir Untuk survive di UGM Dan SIMAT Dan jujur Gue yakin banget Kalau yang kemarin Ngikutin kata-kata gue Namatin Starter Pack Itu bakal selamat sih Kayak itu di Utul kemarin Karena banyak yang udah Ngasih gambaran Bahwa di Utul itu Soalnya banyak yang Bukan mirip Tapi relevan Kayak gitu Ya kan Disimak pun gue rasa Akan menemukan hal yang sama nanti Terutama di sejarah Apalagi ekonomi Gue kasih tau Ekonomi itu gak ada akuntansi Yang kan besok disimak Jadi kemungkinan tuh Harusnya lumung nilai tuh Ekonomi Kalau namatin Starter Pack Kayak itu Ya Nomor tiga Tiga ada yang bisa Bantu jawab Ya Simak akuntansi Cuman dua soal paling Joshua bisa jawab gak Baca dulu bang Coba Iya bener bang C bang Mengatasi persen Ya oke ya Nah Kita bahas dulu disini Pertama ya Sikap keseluruhan Ternate Mengizinkan Bangsa Portugis Mendirikan benteng Bilal terbagi oleh Persaingan dengan Tidore Nah itu sebetulnya betul Kayak gitu Kita lihat disini ya Konflik di Maluku Pada era-era Maritim ya Disini Konflik di Maluku Ya kan Itu ditandai sebetulnya Dengan persaingan Antara Tidore Ya kan Dan Ternate Sebagai salah satu Dari lima suku Utama Di wilayah Maluku Sebetulnya Suku di Maluku Itu ada beberapa Suku di Maluku Itu ada beberapa Pertama ada apa Ada Bacan Ada Jailolo Ada Raja Raja Ampat Sebetulnya ada Ada lima Ada lima suku besar Di Maluku Tidore Ternate Bacan Jailolo Dan Raja Ampat Hanya saja Keduanya itu Yang paling besar Jadi sebetulnya Persaingan kultural Ketimbang persaingan ekonomi Sedangkan Bacan Jailolo Dan Raja Ampat Ini tersingkirkan Meskipun suku-sukunya Masih ada ya Di Maluku sampai sekarang Nah persaingan Antara keduanya Itu bisa dikatakan Meningkat Ketika pertama kali Ada kedatangan Bangsa Spanyol Kedatangan bangsa Spanyol Yang ngebantuin Tidore Kenapa sih alasannya Akhirnya Ternate pun sama Menerima kedatangan Bangsa asing Itu siapa? To Gis Ini alasannya terkait apa? Terkait masalah Transfer Teknologi Itu pas Senja Senjata Kayak gitu Ya kan Sen Senjata api Kayak gitu Ya jadi bisa dikatakan apa? Sama seperti Sama seperti Tidore yang butuh bakingan Ternate pun butuh bakingan Portugis Apalagi setelah mengetahui Bahwa Portugis Ini menganggap Spanyol itu Ya kan Melanggar perjanjian Tordesi Tordesilas Paham gak? Jadi Portugis itu Melihat Spanyol itu Menganggap Spanyol itu Melakukan perjanjian Tordesilas Itu apa? Merebut Wilayah yang Harusnya jadi Wilayah Portugis Dalam perjanjiannya Kayak itu Maksudnya itu kayak gimana? Kita lihat lagi disini Ingat-ingat ya Ini kan dunia Dunia itu kan dibagi dua Itu apa? Dibagi wilayah Pelayaran Portugis Kesebelah timur Portugis Dan juga Spanyol Ya kan Cuman kita lihat kan Sebetulnya kan Pembuktian itu Bumi itu mau dibuktikan Bahwa bumi itu bulat Ya kan Anggaplah ternyata Maluku itu disini Ya kan Nah Spanyolnya muter Ya kan Ternyata dia sampai ke Sini Ya Kemana? Kemaluku duluan Begitupun Portugis Akhirnya sampai ke Kemaluku Disini lahirnya ada Kles Disitu Ya kan Ketika sama-sama Kles Sama-sama punya Klaim Barulah nanti muncul Perjanjian Saragosa Yang itu juga Nanti mengakhiri Konflik antara Ternate Nate Dan Tidore Gitu Ya kan Kenapa sih Mengakhiri Mengakhiri disini Karena Spanyolnya yang disuruh Cabut Ya jadi Spanyol disini Ya kan Spanyol Pindah Ya kan Dari mana? Dari mana nih? Dari Maluku Kesini Ya kan Kemana tuh Filipina Nah otomatis Kalau kita lihat Ternate Akan Jadi penguasa Di seluruh Maluku Ya kan Mengalahkan Tidore Yang gak lagi Punya Bekingan Kayak gitu Ya kan Meskipun sama-sama Kerajaan Islam loh Kalau mau tau ya Kayak gitu Ya kan Tapi ini masalah Kultural Dan Yang tadi gue bilang Lima Suku besar Di Maluku ini Ya kan Mirip-mirip banget Ya kan Sama dengan konflik suku Yang ada di Sula Sulawesi Sulawesi itu ada berapa suku? Ada orang Sulawesi enggak? Ya kan Makassar itu termasuk suku loh Ya kan Bener gak sih Yang orang Sulawesi? Bisa Bener bang Ya gitu ya Termasuk Kalau gak salah itu Sukunya itu ada Suku Goa Termasuk Talo ya Digabung Goa Talo Suku orang Goa Orang Talo Orang Makassar Orang Bugis Sama orang apa lagi nih? Ada lima juga setau gue deh Oh apa tuh? Orang bone Betul gak? Bone Suku Sulawesi juga kan? Ya Kayak gitu Jadi mirip-mirip Kayak gitu Jadi apalagi itu Orang bone Orang Goa Orang Talo Orang Makassar Sama orang Kayak ini Lah gue lupa ya tadi Orang Bugis Kayak gitu Nah kalau kita lihat Pada abad ini Yang menguasai itu siapa? Orang Mak Orang Makassar Kayak gitu Yang berkuasa itu Orang Makassar Atau Sultan Hasanuddin Nah konfliknya itu Berawal dari mana? Ya kan Konfliknya itu Sebetulnya berawal Dari Masuknya Islam Ke Sulawesi Kayak gitu Jadi sebetulnya Ada perjanjian Di antara lima anak Yaitu orang Goa Orang Goa Orang Talo Orang Makassar Orang Bone Sama orang Bugis ini Ya kan Itu apa? Jika menerima Satu kabar baik Maka harus disebarkan Ke seluruh Saudara yang lain Meskipun dengan Cara memaksa Nah itulah Ketika orang Makassar Menerima Islam Sebagai agama baru Dia berusaha Memaksakan Untuk masuknya Orang Bone Orang Orang-orang Suku-suku yang lain Yang ada di Sulawesi Untuk masuk ke dalam Islam Kayak gitu Itulah awal murah Dari Islamic War Atau Perang Islam Atau Perang Sabil Di Sulawesi Ya bagi orang Makassar Ini Perang Sabil Karena untuk Tujuan untuk Menyebarkan ajaran Nah orang Toraja Itu gak diajak Karena suku utara Atau suku di sebelah utara Yang ada di Apa sih Yang ada di Sulawesi Itu dianggap sebagai Kanibal Ya kan Alias ya Gak layak masuk Islam lah Menurut orang-orang itu Tapi sebetulnya ya Orang-orang Toraja Itu disebarin juga Islam Makanya mereka menyingkir Ke wilayah Aga utara Kayak gitu Ya kan Di Menado Dan segala macamnya lah Kayak gitu ya Kayak gitu Nah awalnya Awalnya disitu sebetulnya Ya kan Konflik di Makassar itu Karena penyebaran Ajaran Islam Yang dilakukan oleh orang Makassar Kepada suku-suku yang lain Kayak gitu Orang Talo Orang Boa Orang Bugis Dan orang Orang Bo Bone Nah salah satu hal yang kelihatan adalah Ketika Hasanuddin Dihianati sama Sultan Bone Arupala Arupalaka Kayak gitu kan Karena sebetul Arupalaka sendiri Itu nama-nama lokal ya Kayak gitu Itu gak menerima Ajaran Islam secara kafah Ya kan Alias secara ikhlas Kayak gitu Ya kan Kayak gitu ya Kawan-kawan ya Kayak gitu Jadi awalnya karena ketidakteriman Disebarin Islam Sama orang Makassar Kayak gitu Lanjut Nomor 4 Alasan Inggris menyerang Hindia Belanda Terutama Pulau Jawa Pada 1811 adalah Inggris merebut Pusat penghasil rempah-rempah Inggris ingin menguasai Perdagang beras di Jawa Hindia Belanda waktu itu Menjadi bagian Dekosan Perancis Hindia Belanda Menyerang kedudukan Inggris di Mungkulu Hindia Belanda Memblokade Singapura Oke jawabannya betul ya C Hindia Belanda waktu itu Menjadi bagian dari Kekuasaan Peran Perancis Kayak gitu ya 1811 itu sebetulnya adalah Masa Perang Napo Perang Napoleon Intinya gitu aja ya Ya Napo Leon War Gitu Nanti kita lihat sini apa 18 1808 1808 Ini apa Dendless Yang menguasainya Dendless Itu menguasai apa Hindia Belanda Hindia Belanda Belanda Tapi kita lihat Kalau misalnya dikutipnya itu disini Apa sih Menyerang kedudukan Inggris di Mungkulu Sama Hindia Belanda Memblokade Singapura Ini salah Karena justru yang benar adalah disini Inggris Ya Inggris ya Itu justru memblokade Hindia Belanda Blokade Laut Kade Laut Sehingga Dendless itu akhirnya bukan Mempertahankan Hindia Belanda disini Tapi dia punya tujuan lainnya Itu utamanya adalah Hanya Ya Mempertahankan Apa tuh Pulau Jawa Ya jadi hanya ini akhirnya Yang dipertahankan Oke itu bukan seluruh Hindia Belanda Karena seluruh Hindia Belanda Termasuk Sumatera Sulawesi Dan juga Bali Itu sudah dikuasai oleh Inggris Yang udah jaga-jaga Kayak gitu Oke jawabannya betul ya Nomor 5 Di bawah ini ada beberapa faktor eksternal Yang mempengaruhi corak pergerakan nasional Kecuali Ya eksternal Berarti eksternal itu Faktor yang dibawakan oleh orang asing Atau faktor dari luar Negeri internasional aja kita sebut ya Ya kan Internasional Ya apa aja sih faktor eksternal sebetulnya Yang bisa kita lihat disini Pertama faktor eksternal itu bisa kita lihat Ya kan dari peristiwa luar negeri Ya kan Yang mempengaruhi pergerakan di Indonesia Ya kan Peristiwa di luar negeri Kedua ideologi barat Ya kan Termasuk kayak kapitalisme Komunisme Sosialisme Liberalisme Itu adalah faktor eksternal Kayak gitu Yang ketiga adalah Intervensi asing Intervensi asing Intervensi asing itu gimana Termasuk ketika kedatangan Jepang ke Indonesia Ya kan Yang dia Anggeplah ya Disitu berusaha untuk membebaskan Indonesia dari Belanda Tapi sebetulnya adalah bentuk intervensi asing Ya kan Yang tujuannya itu Justru malah nanti Memperbesar Gejolak pergerakan Nasional Karena gak betah Dijajah sama Jepang Termasuk ya kayak tadi Masuknya Inggris Masuknya Perancis Itu adalah berbagai faktor eksternal Tapi kalau kita Konteksnya pergerakan nasional Di sini ya Pergerakan nasional Maka tahun Yang dianggap sebagai Era pergerakan nasional Itu kapan sih? Kapan? Ada yang bilang 1900 Ya kan Tapi ini salah juga Karena 1900 itu Baru awal-awal Belanda menerapkan Politik etis Artinya belum ada produk Ya kan Belum ada produk Hasil dari politik etis Nah sebetulnya Kalau kita mau lihat Atau mau saklek banget Dengan pergerakan nasional Itu dimulai dari kapan? 1928 Sampai 1945 Ini adalah Perode Pergerakan nasional Kenapa sih 1928 Ayo Kenapa Gue sebutnya 1928 Karena Nasional di sini Baru disepakatin itu Pada masa sumpah Sumpah pemuda Baru kita punya Identitas nasional Yang disepakatin Bersama Tapi kalau mau Lebih jauh lagi Ya mungkin ketika Pertama kali Dibentuknya apa? Indis Parti Ya Indis Parti itu 1908 Makanya 1908 itu Budi Utomo enggak bang? Ya Budi Utomo iya Tapi kan Budi Utomo itu Sebetulnya Lebih kebudaya Jawa Paham gak? Ya jadi Budi Utomo Kemudian ada Syarikat Islam Itu sebetulnya Organisasi Yang itu tuh Masih primodial Makanya banyak Sejarawan yang Enggak setuju Dengan 1908 Yang dianggap Sebagai hari Kebangkitan Nasional Karena orang Budi Utomo Itu cuma orang Jawa Sama orang Madura Bukan orang Bali Orang Jawa Orang Madura Yang beragama Islam Lu bayangin Ya kan Sama Kalau Budi Utomo pun sama Eh sorry Bukan Budi Utomo Apa tuh? Sarkat Islam pun sama Islam juga Ya gitu ya Makanya sebetulnya Yang ditandai itu Sebetulnya Indis Parti Kalau Indis Parti pun Belum ada istilah Indonesia Mungkin Teman-teman harus khawatir nih Di sini ketika gue ngomongin Mungkin Kebangkitan Nasional itu Bisa kita lihat dengan Apa? Pertama kali Dibentuknya PKI Partai Komunis Indonesia Karena hanya PKI nih PKI Yang first Pakai nama Indonesia Dalam organisasi Organisasi Pertama Yang pakai Nama Indonesia Jadi mungkin Indonesia berawak berasal dari kata PKI Ya kayak gitu Lanjut Apa sih gerakan eksternalnya? Ravul Cina Sunyatsen Betul Gerakan Turki Muda Iya Perang yang satu ya Gerakan Nasional Filipina Yose Rijal Ya oke Betul Gerakan Nasional di India Yang dibawa Mineran Mahatma Iya Revolusi Bolshevik Salah Ini salah nih Ya Revolusi Bolshevik Justru bukan Jadi Inspirasi Untuk Kemerdekaan Indonesia Revolusi Bolshevik Ini malah jadi apa? Inspirasi Inspirasi Kudeta PKI Dari PKI Ini kalau Bolshevik itu Ide nya digagas nanti apa? 1948 Di Madiun Nah itu ya bentuk Hasil Inspirasinya Yaitu Pemberontakan PKI Di Madiun 1948 Nah kalau nanti Yang gerakan Long March Komunis Cina S1955 Itu jadi inspirasi Buat Gerakan September Ya kan Atau Gerakan 30 September Atau G30S PKI Jadi kalau misalnya Yang Revolusi Bolshevik Itu jadi Inspirasi Untuk Kudeta PKI Di Madiun Kalau Long March Komunisme Cina Atau Perebutan Kekuasaan Cina Itu jadi Inspirasi Untuk G30S PKI Tahun 1965 Jadi sama-sama Punya inspirasi PKI Dalam melakukan Kudeta Itu 1948 Nah sebelumnya PKI pun Pernah ngebrontak Kepada pemerintah India Belanda Di tahun 1928 Itu inspirasinya Dari Komun Paris Tahun 1870-an Jadi gerakan Komunis di Indonesia Selalu mencari Model Selalu mencari Model Untuk melakukan Kudeta Kayak gitu Lanjut 6 Lembaga Bentukan Jepang Yang bertugas Mengadakan penyelidikan Untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia Penyelidikan Penyelidikan Itu bukan PPKI Tapi BPUP BPKI Jadi kalau PPKI Itu sudah Panitia Persiapan Kemerdekaan Jadi itu Sebetulnya apa? Siap-siap Merdeka Kalau ini Tujuannya Untuk apa? Menyelidiki Apa saja Yang diperlukan Untuk Merdeka Jadi kalau di PPKI Kita tuh Harus nyari Alasannya Kalau ini Nyiapin Nyiapin Alatnya Alat pesta Jadi ini tenda Segala macam Presiden Segala macam Itu di PPKI Tapi kalau di BPUPKI Kita nyari alasan Kenapa kita harus Merdeka Ideologi kita Apa dan segala macam Sedangkan PPKI Itu berusaha Untuk mencari Alat pesta Atau alat Kelengkapan Negara Kayak gitu Jadi yang ini Sudah siap Sudah siap Nah Nice Oke Nomor 2 7 ya Penarapan komersil Nasional pertama Pada masa kemarin Indonesia Kalau perusahaan Garuda Ini oke Jawabannya udah jelas ya Ya ini Pesawat Dakota Ya tiga Nah ini dibelinya itu Dari Singapura ya Bukan dari Singapura sih Dibelinya di Singapura Pura Ini setau gue Pesawat buatan Inggris Atau Perancis Gitu ya Gue lupa Ya kan Sumbang masyarakat Aceh Yaitu Selawa Gitu Yang menariknya adalah Ada salah satu orang Yang ngasih emas Paling banyak ya Itu malah Bisa dikatakan Dijari investor pertama Indonesia Merdeka di Aceh Gue lupa Namanya siapa Tapi tokoh utama Itu ya Tokoh utamanya nih Aceh Ya ini ditangkap Bahkan dijatuhi hukuman Hampir mati sih Tapi dijatuhi hukuman Penjara lama lah Gitu Ya kan Hukuman Nah karena apa? Karena terlibat PR RI Permesta Ya ini tokoh yang itu ya Yang terlibat dalam Pembelian pesawat ini Alias dia yang nyumbang Paling banyak Waktu itu Itu malah Jadi tersangka Atau dihukum oleh Kasus PR RI Permesta Oke Lanjut nomor 8 Ada yang mau jawab Nomor 8? Joshua Joshua gimana? Joshua gimana? Ada orangnya? Yos? Wah Joshua Giran Ditanya cabut nih Pulau loncat Mau jawab gak? Aku bang Aku boleh 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 Ya aku C sih C jawabannya Kenapa C jawabannya? Karena itu Karena itu Waktu itu kan Kalau gak salah Yang Presiden Sukarno Kayak Ngomintri Kora Dan itu Isinya Kalau gak salah Yang pertama itu Gagalkan Negara Bentukan Itulah Pokoknya Terus Mengibarkan Benda 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 Putih Di Papua Terus Yang ketiga itu Mobilisisi Umum Terus Nanti Dipimpin Oleh Soeharto Oke Ya sip Kita baca Disini Bidata Presi Sukarno Di depan Majelis Umum PBB Oke Membentuk Masukan Soekarnoan Resimen Cakra Birawa Trikora Tenggelam Keri Maceng Tutul Pemenuhan Angkatan Kelima Semua Uslan PKI Kita bahas Satu-satu ya Pertama Pidata Sukarno Di Majelis Umum PBB Ini salah Ini sebetulnya Buat ngejelasin Tentang Pancasila Jadi sebetulnya Yang ini tuh Dia ngomongin Tentang Pancasila Nah sama Disini Ditambah Dengan apa Ditambah Dengan apa Penolakan Terhadap Malah Malaysia Atau Pembentukan Malaysia Nah ini Disini Pembentukan Resimen Cakra Birawa Nah itu sebenarnya Resimen Cakra Birawa Nggak aneh-aneh amat Resimen Cakra Birawa Itu sebetulnya apa Dibentuk 1960-an Tujuannya itu Untuk sebagai apa Disini Pasukan Pengamanan Presiden Presiden Ya dari Dari kata Cakra Birawa Nah Cakra Birawa Sebetulnya ini ya Pusaka Dewa Wisnu Ya gitu ya Yang ini nih Yang muter disini Itu kan Cakra Birawa Namanya Itu kan tugasnya itu Melindungi Dewa Wisnu Sebetulnya Jadi diambil Dari kata itu Nah yang betul Memang betul Perencanaan Triko Trikora Ya itu Trikora itu Sebenarnya Perencanaan Trikora Disini tuh 1957 Sebetulnya Udah mulai Dilakukan Tapi implementasinya itu 1963 Nah kalau kita lihat Tanda-tandanya itu apa sih Pertama gitu ya Kalau Pengaku Kalau misalnya Penghubung Apa Baru disebut Ya 1963 1963 Baru dilakukan Ya bukan baru dilakukan Baru selesai harusnya Kayak gitu ya Ya baru dimulai 1963 Kayak gitu Nah itu berbarengan sama Konfrontasi Malaysia sih Sebetulnya Kayak gitu kan Nah ini ada tiga poin penting Yang tadi benar dijelaskan Yang pertama Ibarakan Apa Bubarkan dulu Kibarkan atau bubarkan dulu Ya bubarkan ya Bubarkan Ya negara boneka Belanda Negara boneka Kedua Itu kibarkan bendera merah putih Nah ini sebetulnya lagi nih Mobilisasi umum Nah mobilisasi umum Itu nanti disertai Dengan upaya Nasionalisasi Gitu ya Jadi Nasio Di Sasi Nah dan juga apa Mogok Buruh Nah mogok buruh Nasionalisasi itu apa Merebut perusahaan milik Belanda Yang beroperasi di Indonesia Termasuk waktu itu Yang direbut itu Pelni Yang sekarang jadi itu ya PLN Kemudian Bank Indonesia Dan segala macam Itu semua direbut dari Belanda Nah kemudian mogok buruh Nasional Itu mogok buruh Yang kerja di perusahaan milik Belanda Makanya pada masa Trikora itu ya Ekonomi Indonesia Sekaligus langsung kolaps Kayak gitu ya Karena apa Mau gak mau Ya perusahaan Belanda Yang memang jadi penopang Ekonomi Indonesia itu Keluar dari Indonesia Dan banyak mereka Ngamanin aset Termasuk kapal-kapal Milik PLN waktu itu Malah keluar dari Indonesia Dan berlabuh di Samudera Pasifik Dengan tujuannya Mencegah untuk Diambil alis Sama negara Indo Indonesia Jadi pada masa itu Indonesia itu Ngambil banyak perusahaan Milik Belanda Beberapanya Beberapa perusahaan Di antara lain Nanti dibalikin Pada masa Swarto Kayak gitu ya Itu yang memicu Ya itu ya Memicu Gelombang Liberalisme di Indonesia Pada waktu itu Nah terus kalau Tenggelam kayak Ini salah satu peristiwa Dalam Ya pembebasan Iran Barat Kalau pembentukan Angkatan kelima Ya kan Suat usulnya PKI Ini terjadi 1960 60 berapa 65 Kayak gitu ya Jadi pembentukan Angkatan kelima itu Tujuannya untuk apa Ya kan Untuk perang di Malaysia Gitu ya Untuk Apa Konfrontasi Malaya Nah angkatan kelima itu Sebetulnya apa Terdiri dari apa Buruh Dan petani Yang dipersenjatai Waktu itu ide Dipersenjatai buruh dan petani itu Berawal dari apa Ingin adanya bantuan 100 ribu Ya senjata Yang dikasih oleh Cina Disini tuh Nah makanya PKI usul Untuk pembentukan angkatan lima Angkatan kelima itu berarti di luar Empat matra yang ada Apa sih Kepolisian Angkatan udara Angkatan laut Angkatan darat Ini kan empat tuh Empat matra Ditambah yang kelima Yaitu apa Petani dan buruh Yang dipersenjatai Tujuannya dikirim Untuk perang di Kalimantan Sama perang di Apa Di Semenanjung malah Malaysia Tapi ini ditakutkan Oleh jenderal-jenderal Yang ada di TNI AD Bahwa nanti apa Dipersenjatanya buruh Dan TNI Itu malah jadi Mobilisasi pasukan Tentara merah Milik PKI Yang malah nanti berujung Berujung peristiwa Yang mirip persis Dengan apa Dengan perbutan kekuasaan Komunis Cina Terhadap Republik Cina Yang ada di daratan Cina Apalagi kalau kita lihat Yang ngasih senjatanya itu Cina Pasti ada intrik Ada kepentingan Untuk memperkuat PKI Dan Laskar-Laskarnya Kayak gitu Jadi yang E itu Bagian dari konfrontasi Malaysia Gitu ya Jadi jawabannya betul C Nomor sembilan Pada tanggal 13 Desember 1957 Pada dalam Tijuanda Meneklasikan Deklasi Juanda Isi pokoknya Ya pernyataan Bahwa laut dan pulau-pulau Di seluruh perairan Merupakan wilayah integral Ya ini udah Pernah gue jelasin ya Kayak gitu Jadi kita skip aja Kalau ada yang belum tau Nanti bisa ngomong Di grup Nanti gue jelasin lagi Tapi ini kita Gejar tayang dulu Ya nomor 10 Oke Ini pun udah gue pernah bahas ya Kemarin Bisa dicek aja langsung Di Youtube Gitu ya Yang ketika kita ngebahas Perang Perang dingin Kayak gitu Ya ada pertanyaan gak sampai sini Oke Untuk yang ini lanjutan Nanti kita bahas malam aja ya Karena tiba-tiba Pala gue pusing juga nih Ya jadi kita nanti Lanjut malam Kayak gitu Sampai sini ada pertanyaan Atau mungkin minta pendapat Terkait Si Maku'i nanti Gimana Yuk gue jawab Bang mau nanya dong bang Boleh Satu Apa Ini sebenarnya kemarin Gak kemarin sih Kapan ya Aku tubuh